Orang Banjar Kalimantan yang berada di Kabupaten Serdang Pedagai menggelar Aruh Mulut Banjar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tradisi masyarakat Banjar ini sudah berlangsung puluhan tahun di Sumatera Utara. Ada tradisi khusus yang dilakukan masyarakat Banjar yang ada di Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Pedagai Sumatera Utara. Aruh mulut biasanya dilakukan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang tahun ini diperingati pada 19 Oktober. Tradisi Aruh Mulut ini diikuti oleh 20 kelompok yang ada di Kabupaten Serdang yang bersuku Banjar, salah satunya di desa Lubuk, Jemara. Aruh itu maksudnya temburi. Jadi Maulidnya pengajiannya dilaksanakan pagi menjelang juhur. Tapi dari mulai pagi itu sarapan pagi dibagi di masing-masing rumah. Satu rumah itu ada minimal 8 orang sampai ke 12 orang. Jadi setiap desa itu tergantung berapa tuan rumah yang sanggup menyediakan. Keunikan dalam acara ini terletak pada jamuan makan yang biasanya dilaksanakan usai melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad di masjid. Setiap rumah yang ditunjuk oleh panitia menyuguhkan makanan sebelum dan sesudah pulang dari masjid semampunya. Kita laksanakan setahun sekali untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad dalam Maulid istilahnya. Tapi diadakan seperti ini. Di rumah-rumah dengan menyajikan hidangan-hidangan yang sebetulnya khas dari suku Banjar. Dalam perayaan aruh mulut tidak hanya tamu dari masyarakat Banjar saja yang datang. Ada juga undangan yang diundang tuan rumah seperti kerabat atau teman. Yono Siaputra melaporkan untuk NET.